Kedengkos bisa nampak hari ini bisa muncul di masa yang akan datang Oh ternyata ini gak peduli sama masyarakat Eh Rick, tolong bersihin dong Itu sampah dong di Pulau Seribu dong, di Ciliwung dong Eh ini, lu tolong tanemin pohon Kemarin masyarakat protes tuh pohonnya ini air Modulnya seperti itu, kita jadi tukang cuci piring Like in 30 minutes Halo, selamat datang di podcast live in 30 minutes Dengan Yayasan Kehati bersama saya Ariza Ruby Kita bakal ngobrol-ngobrol nih soal investasi Kalau biasanya, kita investasi apa sih yang dipikirin? Cuannya, terus keuntungannya Dampaknya buat kita, dampak buat perusahaan Bahkan dampak buat dompet Tapi kira-kira ada gak ya investasi yang berdampak sama lingkungan? Ada dong Kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama seorang direktur eksekutif Yayasan Kehati Ini ada Mas Ricky Frindos Halo Mas Halo, apa kabar Mbak? Baik dong Gimana, udah investasi apa aja hari ini? Investasi gak masih tiap hari ya Oh gak masih tiap hari ya? Investasi masih konsisten Stay invested and konsisten Kalau investasi di pesugihan termasuk di antara ya? Itu returnnya tinggi loh kalau pesugihan Gak-gak, tapi kita akan ngobrol-ngobrol mengenai investasi nih Jadi selama ini kan kalau kita berinvestasi Pasti mikirinnya cuannya Mikirin untungnya gitu kan Tapi kita gak memikirkan dampak-dampak yang terjadi setelah berinvestasi Adakah investasi sebenarnya yang ramah sama lingkungan? Yang dampaknya positif buat lingkungan? Ada dong, ada ya Of course yang nama investasi kita mikirin keuntungan Tapi kan keuntungan itu Kalau kita bisa sedikit agak filosofis ya Keuntungannya gak pendek Keuntungan buat diri sendiri gitu ya Atau keuntungan jangka panjang Dan keuntungan yang mempedulikan orang lain Kira-kira begitu ya Nah kalau kita bicara lingkungan Itu artinya kita Investasi yang perhatikan lingkungan itu Artinya kita sebetulnya gak hanya lingkungan Artinya kita peduli sama orang lain Karena lingkungan itu ditikmati oleh orang lain Even ditikmati oleh generasi di masa akan datang Termasuk kita para investors Jadi kalau investasi hanya short term Bisa jadi untung short term Tapi yang jangka panjang merugikan Termasuk kita juga mungkin Akhirnya kena juga nantinya ya Kena juga nantinya Sooner or later Nanti saya bisa bicara juga sih Sebetulnya bahkan Kalau mau memang mikirnya cuan Ya harus mikir Isu lingkungan sosial juga gitu Karena itu nanti terkait Oke ini korelasinya apa sih sebetulnya nih? Ya kalau kita Ini contohnya aja ya Kita jump lah langsung ya Kalau kita investasi Di sebuah objek investasi Entah perusahaan Entah proyek gitu ya Kita gak peduli aspek-aspek lingkungan Gak peduli aspek-aspek sosial Wah untungnya gede segala macam Ternyata keuntungan itu mungkin Gak real Karena ada hidden cost disitu Hidden cost tuh bisa nampak hari ini Bisa muncul di masa yang akan datang Oh ternyata dia gak peduli sama masyarakat Dia tuh apa namanya Negatively atau harm masyarakat Itu bisa berbalik nantinya Kalau kasarnya bisa ya Di pabriknya di demo masyarakat Oh itu contohnya Itu contohnya Ada sebalik Ngotorin sungai gitu ya Dicaput izinnya sama pemerintah Di apa Di boykot produknya sama masyarakat luas And that happens Jadi memang sebetulnya Kalau saya langsung ke konklusi Ujungnya nih gitu ya Investasi gak peduli E, S, dan G Informan dan sosial itu Seringkali harm Our financial return Oh oke Ini adalah istilahnya ISG ya Iya Penjelasan sedikit soal ISG nih gimana nih mas Iya kalau kepanjangannya ya E, Powerment, S, S, G, Governance Governance, Tata Kola lah Gimana Seperti bisnis, sebuah usaha Seperti proyek Dikelola dengan Tata Kola yang baik lah Proses, sistem, prosedur Kepatuhan kepada peraturan Dan tentunya dalam konteks Apa Take into account Dampak kepada lingkungan Dampak kepada masyarakat Society, sosial Bisa dua loh ya Bagi saya Yang paling gampang Yang paling sederhana Kita mikirnya Jangan sampai investasi kita itu Menyebabkan dampak negatif Kepada lingkungan Atau kepada masyarakat Itu sudah kita bisa consider Investasi yang sustainable Yang green Atau yang ISG friendly Tetapi kita bisa berbuat lebih jauh Gak hanya sekedar tidak merugikan Masyarakat dan lingkungan Tetapi kita juga bisa memberikan dampak positif Pada masyarakat dan lingkungan Investasi Kita untuk Masyarakat dan lingkungan juga untuk Itu juga bisa Itu berbagai macam Probabilitas Choice Alternatif Yang tersedia untuk kita semuanya Berinvestasi di capital market Dan pada saat yang sama juga Take into account Mempedulikan environment Dan masyarakat Dan social factors Ini berarti kalau kita investasi di kos-kosan Ini Ada ISD nya gak nih? Bisa Harusnya begitu Bayangin aja Kalau Mbak Riza investasi Ada investasi kos-kosan Wah dia punya informasi And social safeguard nya gak? Dua tempat kos yang sama Dengan potensi return yang sama Satu tempat kos itu Informasi bagus Safeguard nya Kalau dia punya sampah disitu Dapur tempat masak Mahasiswa kos segala macam Di atas dibikin rupai Gak ada polusi ke udara Sampahnya gak bikin bau Misalnya Anak-anak kosnya punya aturan Sehingga musiknya gak berisik Society gak terganggu Bayangin aja Mbak Riza mau investasi di kos yang dengan Informmental Social safeguard Atau yang sebaliknya Yang acak-acakan Orang keluar masuk gitu ya Yang akhirnya gak panjang Masa kemana-mana jauh kan Ya gak panjang Masyarakat mungkin protes Kosnya pun gak banyak Yang ninggalin gitu ya kan Akhirnya mungkin returnnya gak bagus Jadi ISJ is Berlaku ini ya Generic ya Genericnya untuk semua ya Ya of course Sekarang ini Saat ini gitu ya Yang lagi rame Yang nge-drive itu memang Financial market Khususnya pasar modal Itu yang nge-drive Sehingga Keangkat laka permukaan Orang jadi aware Istilah ISJ sendiri itu sebetulnya Jargon Orang-orang di capital market Jargon para Fund manager Sebetulnya mirip-mirip aja Dengan sustainability Yang biasanya sering dipakai Government Corporate sector Segala macam Ini mirip-mirip Tapi ketika ini muncul Menjadi sebuah kesadaran Buat salah lagi gerakan Di capital market Istansi dipakai adalah ISJ Oke ini agak mungkin Berkaitan ya Jadi kemarin ada Desas-desus nih Ini belum Belum dipastikan Tapi ini masih Masih entah ini sebuah opini Entah ini Ini belum dipastikan Fakta ya Jadi katanya ada Seorang pengusaha Terkenal Global ya Yang rencananya Tadinya mau berinvestasi Di Indonesia Oke Kemudian Akhirnya mengurunkan niat Dan terjadilah dia Berinvestasi di negara tetangga Masih di Asia Tenggara juga Gitu Jadi ternyata banyak yang Memberikan opini Kenapa Sang pengusaha ini Gak jadi investasi Indonesia Karena ternyata sih Perusahaan yang mau Di investasi ini Belum ISJ Gitu Apakah ini juga menjadi Salah satu Kendala ya Investor-investor Di sini nih Atau dari luar Menuju ke sini Ya saya juga gak Gak bisa mengkonfirmasikan itu Tetapi Ya ikut happen Ikut happen Kan saya bilang tadi ya Kalau investasi Yang mempedulikan Faktor lingkungan Dan sosial Itu pada akhirnya Buat kita juga Nah inilah contohnya Oh kalau saya bangun Sistem yang bagus Buat lingkungan Buat sosial Buat masyarakat Kan nambah biaya Proyeknya jadi kurang Untungnya Prosesnya gak untung Nah ini contoh realnya Kalau you don't invest In environmental Social framework Gitu ya Jangankan untung Investornya gak masuk Jadi ini real case lah Bahwa ISJ itu Gak hanya sekedar Buat kita tuh Bermanis-manis Membaikkan lingkungan Gitu ya Kesannya apa Pejuang lingkungan Atau pejuang Aktivis untuk masyarakat Enggak ISJ ini memang The core part of Doing business Apalagi hari ini Ketika norma-norma Masyarakat global Sudah berubah Jadi ini memang real case Bahwa ISJ is not just about Environment It's about the society Themself But it's also about The business Jadi korelasi antara ISJ ini sama Pencegahan Kerusakan Ini kan Aneka ragaman Hayat ini Cukup erat ya Korelasinya ya Harusnya begitu Ini kalau dari ISN Kehati ya Kalau bertanya Mbak Riza bertanya Rekan-rekan bertanya Kenapa sih Kehati Ikut-ikutan Ke pasar modal Promote EAG investment Belak-balik Sebentar Ketemu file manager Ketemu ini Kenapa? Ini dari perspektif Kehati Kehati itu kan Organisasi Kita melestarikan lingkungan Aneka ragaman Hayati Kita juga mendorong Permanfaatan yang Berkelanjutan Yang adil juga Nah Dari pengalaman kami Di Hati Dan mungkin juga Teman-teman NGO Lainnya Seringkali Kita para aktif Tukang cuci piring Membereskan Membereskan Jadi ada Koperasi yang Gak mengintegrasikan SPI SG ke dalam Bisnis mereka Muncul Excess-excess Negatif Rusak Lingkungan Rugilah Masyarakat Kena penyakit Ini itu Yang mereka lakukan Apa? Ya PCSR mungkin Kolaran dari kantong Eh Rick Tolong bersihin Itu sampah Di pulau seribu Di ciliwung Eh ini Tolong tanemin pohon Kemarin masyarakat protes Pohonnya ini Modulnya seperti itu Kita jadi tukang cuci piring Itu nomor satu Itu kan gak Gak dignified Buat kita sebagai pekerja LSM Yang kedua adalah Ini gak sustain Kalau dikotorin Dibersihin lagi Kotorin bersihin lagi Yang lebih sustain Yang lebih efektif Dan itu membawa Kultur ESG itu ke bisnis Sendiri Dan kemudian Kami menyadari Bisnis itu Jalan ya Mereka Mereka mengeksploitasi Alam dan lingkungan Itu mereka perlu Resources Ultimate resources Itu adalah Capital Uang Kalau yang punya uang Gak mau ngasih uang Ke perusahaan Bisnis proyek Yang gak ramah lingkungan Gak ramah sosial Ya alam kita gak rusak Karena itu kami Gejar keujung Kalau gitu kita pengaruhin Investornya aja deh Kita pengaruhin Financial institution Aja deh Jadi kalau Financial institution Investor Hanya berinvestasi Pada perusahaan Pada bisnis Yang ramah lingkungan Katakan begitu Maka debat Rusakan lingkungan Akan berkurang Nah kita gak usah Repot-repot lagi Pohon gak usah Kita tanamin lagi Orang gak ditebang Sembarangan sama perusahaannya Sungai gak perlu kita bersihin Orang perusahaannya udah bersih Kira-kira begitu Walaupun akhirnya Nanti kita jadi pengangguran ya Gak ada kerjaan Tapi kira-kira begitulah Kampal kami mengejar Investor Nah itulah kaitannya dengan Kelestarian alam Dan menjaga alam kita Tidak Degraded lah ya Oh The real definition Lo punya duit Lo punya puasa Gitu ya Lo punya tanggung jawab Lo punya tanggung jawab juga ya Ini Kalau dari Aku baca-baca nih Kalau ke hati ini Sudah bikin indeks saham ya Yang temanya ISG Ini bener nih ya Bener dong Jadi Sebenernya ada kriteria Apa aja sih Perusahaan yang bisa Masuk ke indeks ini Iya Macem-macem ya Kalau saya bilang tadi ya Investasi yang peduli Lingkungan ISG itu kan bisa Sekedar Ini grup besarnya Sekedar tidak merugikan Masyarakat dan lingkungan lah Itu udah bagus lah Yang lebih bagus lagi Yang berbuat baik juga Buat masyarakat dan lingkungan Pada saat bersamaan Bisnis mereka ya Bukan CSR mereka Bukan bagi-bagi donasi Beda-beda ya Bisnis mereka Contohnya mereka itu Yang berbisnis Tapi memberikan Tempat positif Buat masyarakat dan lingkungan Ya Jadi mereka berbisnis gitu ya Mereka Apa Memberdayakan masyarakat setempat Positif Secara sosial Buat masyarakat setempat kan ya Mereka meng-create Demikian rupa gitu ya Apa Fasilitasnya Sehingga Benefit juga Buat masyarakat di sana Dari sisi lingkungan Dan segala macam Nah balik kepertanyaannya Gimana Yayasan ke hati Meng-assess ESG Performance Dari perusahaan-perusahaan yang listed Di perusahaan efek Indonesia Kita ada beberapa step lah Mbak Reza ya Tapi saya mau kasih tau juga nih ya Kita udah punya indeks ESG Dari tahun 2009 Mbak Reza masih take out Waktu itu kan Baru lahir Waktu kita launching tahun 2009 This was the first ESG equity index Di Southeast Asia Jadi bukan Singapura Bukan Malaysia Bukan Thailand Yang keluarin indeks ESG saham pertama Tetapi di Indonesia Yang keluarinya itu bukan perusahaan komersial gitu ya Bukan perusahaan industrial Tapi sebuah LSM namanya Yayasan ke hati Boleh dong ya Saya banggainya Boleh banget dong Luar biasa Jadi gimana prosesnya Proses singkatnya begini ya Pingkatnya Yang pertama kali kami lakukan adalah Kami punya proses awal Menyaring Dari Sekarang berapa tuh 800 Hampir 900 saham yang ada di perusahaan efek Indonesia Kami lihat dari Faktor keuangan Dan faktor market Tapi tujuannya kami gak menilai Kinerja keuangan Karena kami bukan orang koin Hanya buat filter aja Kalau perusahaannya Ya hargi-hargi terus ya Jangan juga lah Kalau perusahaannya yang gak ada transaksi di market Gak liquid Ya jangan juga Jadi kami screening lah Oke ada screeningnya ya Screening awal lah Basic financial Basic market indicators Gak kecil-kecil banget perusahaannya Agak lumayan liquid lah Kalau gak liquid kan nanti orang jual beli juga Susah kan Kita screen disitu Pertama ya Yang kedua adalah Kita screening dari jenis bisnis mereka Jenisnya Ya supaya Kita gak mau perusahaan yang bisnisnya itu Doing no harm To environment and society Apa kriterianya Ya kriterianya ada berdasarkan value ESG-nya ke hati Ada standarisasinya juga Ada jenis-jenis bisnis yang menurut kami itu Haram secara ESG Value-nya ke hati Misalnya nih Perusahaan rokok itu haram secara sosial Kan merugin banget lah buat masyarakat gitu ya Kurang lebih Itu kita buangin di sana lokok Kita saring Oh perusahaan Contohnya batu bara gitu ya Majority pendapatan dari batu bara kita keluarin Apalagi Perusahaan bikin Senjata Kita screen Itu step yang kedua Nah step yang ketiga Kita score Kita lihat satu persatu Bisa kita ambil satu perusahaan nih Kita lihat Kinerja informasi seperti apa Dia menggunakan energy efficient Gak sampahnya dia kelola Gak segala macam Sosial Dia melibatkan masyarakat Sosial juga nih ya Ke kliennya Ke nasabahnya Mereka treat dengan baik Gak transparent gak Gitu Kurang lebih seperti itu Sosial Kekaryawannya gimana Dan juga tata kolanya Totalnya lebih 60 indikator Yang kami lihat Untuk masing-masing perusahaan Dan kami scoring Kemudian kami urut Mana yang paling bagus skornya Kurang lebih Ah itulah perusahaan energy yang bagus Kita masukin ke indeks Kurang lebih seperti itu Nah dengar itu nih Katanya tanggal 27 Juli ini Akan ada ESG Awards Betul ya Insya Allah Ini bisa dijelasin sedikit Mengenai ESG Awards ini apa Ya ESG Awards itu sebetulnya Usaha dari Sankati dan beberapa Pihak-pihak lah ya Yang mempunyai perhatian Terhadap Apa namanya Adopsi ESG Di financial market Di Indonesia Untuk Satu Mengidentifikasi Kedua Mengapresiasi Lagi tiga Memotifikasi Jadi kami pengen tahu Pengen cari siapa nih ya Para institusi keuangan Investor Fund manager Company juga gitu ya Emittance Yang selama ini ternyata Performance ESG nya bagus Dan eksepsional Kita pengen Cari tahu siapa Itu kita Kita berikan apresiasi Dalam bentuk award Dan kita harapkan ini Menjadi motivasi Menjadi inspirasi juga Gak hanya mendapatkan award Tetapi bagi Komunitas investment Financial market Lebih luas Nah benar Tanggal 27 Juli kami akan Ngadain Award night Malam penghargaan Kepada Perusahaan Financial institution Yang Kinerja ESG nya Excepsional Dan menurut kita Perlu diberikan Award Dan di Ini lah ya Diangkat Diangkat Kita angkat lah Supaya mereka jadi Sumber Ada berapa kriteria Sebetulnya Kriterianya Macem-macem ya Mbak Riza ya Dari konsep Bahwa doing no harm Doing good gitu ya Teman-teman kita bagi Dalam beberapa sektor lah Kita mau memberikan Award Dan mendorong juga ESG adoption Di sektor capital market Pasar modal gitu ya Jadi nanti kita Ada award untuk Fund manager Ada award untuk Emitent Ada award juga Untuk fasilitator Pihak-pihak gitu Bukan investor dianya Bukan emiten Tapi dia membantu Memfasilitasi ESG adoption Di capital market Itu kategori yang pertama Kategori yang kedua Adalah di area Impact investment Atau venture capital Investasi Di startup companies Oleh venture capital Dan lain segala macam Yang menurut kita Juga exceptional Terkait ESG Dan yang ketiga Adalah Terkait project financing Project financing Contohnya kan Ada tuh yang bangun Jembatan Yang bangun PLTS Yang bangun pabrik Ini itu Disitu kan Melibatkan Pembiayaan Dari financial market Atau financial industry Nah banyak aktivitas disitu Yang juga bisa menjadi Sumber inspirasi Entah ada yang Dibutin bond Green bond Ada yang bangun Project ABCD Yang EAG friendly Dan yang Mendukung agenda-agenda Sustainability Jadi itu nanti Yang akan kita berikan award Nah pertanyaannya nih Kenapa sih Kehati ini Ikut berperan Dalam mendorong Investor Supaya Pijak memilih investasi Ya Banyak hal Yang pertama tadi Yang saya sampaikan Karena kita memang Orang lingkungan hidup Kita mau melestarikan Bersihin Memassure lingkungan kita Nggak rusak Dan bagi kita tuh Nggak gampang Dan kita pikir tuh Yang lebih gampang Yang lebih efektif Dan juga sustain Dan juga dignify Buat kita Biar kita nggak disuruh-suruh Sama perusahaan yang punya duit Adalah mempengaruhi Ujungnya Pangkalnya Apa si root cost ini semua Yaitu investor Yang punya uang Kalau kita pengaruhi investornya Eh jangan ya Kasih duit ya Perusahaan yang Yang rusak-rusak lingkungan Yang jahat sama masyarakat Tentu nggak rusak lingkungan Masyarakat nggak dirugikan Nah kita hati gampang lah Nggak repot kerja di lapangan Yang kedua Menurut saya Justru buat investor itu sendiri Investor sendiri Kalau dia Nggak Mau investasi Mau beli-beli aja Saham gitu Melupakan Mengassess Faktor-faktor environment And social And of course governance juga Itu kemungkinan besar Mereka bisa rugi juga Mereka salah Bisa lebih perusahaan Yang nggak berkualitas Mungkin tidak direfleksikan Dikerinjak keuangan sekarang Tapi mungkin akan show up Nantinya Perusahaan Kinergi ESG-nya nggak bagus Kemungkinan besar akan Berdampak kepada Financial performance mereka Later on Nah itu kita perlu Nginat investor juga Lihat dong ESG-nya Nanti kamu rugi lah Salah beli kayak tadi itu loh Oh saya beli perusahaan sih Di Indonesia katanya Mau bikin apa Nickel Whatever lah gitu ya Tapi pasalnya nggak ini Nggak peduli ESG Tertara duit Ternyata nggak jadi Produknya jalan Karena nggak ada ESG That's one example Jadi Nggak hanya bagaimana kita Mempengaruhi lingkungan Dalam masyarakat Tetapi Ini penting loh ya Bagaimana faktor-faktor Lingkungan Environment Dan sosial itu Mempengaruhi Kinerja investasi kita Sebagai investor Sebagai investor That's why ESG factors itu Critical, important When you make investment Decision Nah sekarang nih kan Banyak anak muda Yang sudah mulai berinvestasi ya Tapi secara kesadaran nih Ini di dunia ini Investasinya gimana nih Anak muda Apakah mereka sudah mulai Aware karena ESG Atau yang penting Acuan Gitu Ya kalau bicara anak muda Berita lebih tahu kali ya Yang muda-muda ya Cuman Saya sebagai generasi Yang lebih tua Terus sama lu Sama generasi yang lebih muda Mau Gen Z Mau millennial Generasi alpha Gitu ya Lebih muda lagi ya Gitu ya Lebih muda lagi Mereka sebetulnya Universasi ya Kita nggak bisa Sama Indonesia Dengan negara maju Tapi saya Feel encouraged Melihat generasi muda Aware pada Isu-isu lingkungan Isu-isu Sosial Saya perhatikan At least dibandingin Generasi saya Generasi yang lebih Lebih tua ini Nah mereka tuh harus Begitu Gen Z ya Harus begitu Kenapa Karena kalau Generasi X ini Ngerus-ngerus Antara lagi Mana Generasi kayak saya Ini berapa lama lagi Sih kita gitu Yang mewarisi bumi ini Justru muda-muda Yang milihnya Terutama generasi Z Dan generasi alpha Jadi kalau Anak generasi Z Nggak peduli sama lingkungan Nanya megang keuntungan hari ini Saya garu-garu kepala Tapi animonya besar nggak sih Lumayan 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 Kerasa Terutama di Di urban Di urban area Kerasa Di luar negeri tentunya Sudah menjalar Ke Indonesia Ke SNKD sendiri Ini sebagai contoh Sebagai proxy Kita aktif Kita punya organisasi Anak muda Yang kita create Namanya Bahaya University Warrior Setiap kita Nggak ada event Acara itu Luar biasa Antusiasmenya Dibandingkan Kalau kita Nggak ada Kayak gitu Banyak tua-tua I think that's right Karena memang Mereka akan Mawarisi bumi ini Yang tua-tua ini Nggak akan lama-lama Banget juga Hidupnya Jadi Stupid Kalau anak-anak muda Nggak peduli lingkungan Tapi Thankfully mereka Peduli Walaupun peduli semua Harus kita tetap Kampanye kan sih Nah Kalau Antusiasme Perusahaannya sendiri Untuk menerapkan ISG ke mereka Antusiasme Cukup tinggi Ya Terasa Seluruh Mereka sadar Atau Mesti berjuang Ini berapa tahun ini Awalnya Nggak susah Kalau saya minta data Ke perusahaan Nge-replay email aja Nggak ada Juga ke investornya Teman-teman Diajakin Kita ngomongin ISG Nggak Nggak Tertarik Jadi lebih One-way traffic Lebih kayak Kita Terus Saya lah Personali Kadang-kadang Tempon-teman Ngajakin Responnya Itu mungkin 3, 4, 5 tahun yang lalu Hari ini Alhamdulillah Trafiknya Both ways Teman-teman juga kontak kita Eh Kita diskusi dong Tentang ISG Segala macem Karena bolanya Sudah bergulir Sekala momentumnya Sudah jalan Sudah jalan Awareness terbangun Eksekusi Implementasi Mungkin belum semuanya Karena kita semua Masih belajar Saya juga masih belajar Tapi awareness itu Saya lihat Dua tahun terakhir Sejak pandemi Itu luar biasa Dan bagi bisnis sektor Bagi investor Yang saya bilang tadi Mereka mulai ngerasa IS Atau G juga itu Bukan cost Bukan biaya Saja mereka keluarin Bangun ini Bangun itu Bikin report ini Ternyata itu investasi Buat mereka Kalau mereka Nggak investasi di ISG They could lose The opportunity And business Atau mereka Could lose opportunity To make more money As an investor Itu udah mulai Jadi sekarang Bergelora lah Itu jamnya Implementasi sama eksekusi Sudah mulai Sudah mulai Tetapi belum terlalu banyak Hopefully akan menyusul segera Dan kita harus kasih kredit juga Ke regulator kita Ke OJK terutama Karena OJK juga Sudah mendukung ISG ini ya Mendukung dan cukup proaktif lah Kalaupun orang komplain sih Boleh aja ini belum ada Ini nggak lengkap Ini nggak prevent Itu of course Tapi menurut saya OJK kita Dibandingkan negara-negara Yang sama Developmentnya Dari sisi ekonomi Sama negara berkembang Cukup proaktif Di Indonesia regulator Nah Walaupun tentu Masih banyak lah ya Dilakuin ya Cara kita milih Apa Buat berinvestasi Yang memang perusahaannya Sudah ISG ini gimana nih Atau Andaliznya kah Bisa kita cari gitu Iya Memang Atau Oh ternyata Yang artis pada investasi itu Gitu Nggak juga ya Ya gini Memang Kita bisa melakukan analisa sendiri Tapi Saat sekarang ya Memang Framework untuk menilai ISG Dan datanya juga limited ya Nggak kayak Kayak keuangan Oh saya mau investasi ini Saya pengen tahu Price to earning ratio-nya berapa Profit growth-nya berapa Return on equity berapa Itu kan available Ada datanya Ada informasinya Ada proses yang sudah standar Yang kita lakukan Untuk ISG Masih dibangun Masih berjalan prosesnya Nah Mungkin bagi sebagian besar masyarakat Atau bahkan sebagian besar Investor juga Mereka Merlain on PHA 3 Yang sudah punya akses kepada data Yang sudah punya framework Yang sudah berpengalaman melakukannya Saat ini seperti itu Kebanyakan ya Mau lakuin sendiri boleh Nah misalnya Kehasan kehati lah Kita ngelakuinnya We do it for you Kita yang ngelakuin scoring Screening Segala macam Kita punya list ini loh Menurut kita Oh ada listnya ya Bisa kita cek Misalnya ada namanya Index Serikati kan ya Nah cek lah Index Serikati kan Isiin 25 saham Nah itulah Saham-saham Dari perusahaan Yang menurut Hiasan kehati Kinerja I, S, dan G Itu Better Daripada Yang lainnya Bisa merefer ke situ Ada juga Institusi lain kok Yang lelah bikin Rating ISG Mungkin di Indonesia Belum terlalu banyak Individu juga bisa ngelakuin Kalau punya knowledge Terkaitnya Mereka bisa lihat laporan keuangannya Lihat sustainability reportnya Jadi investor zaman sekarang ya Investor yang udah up to date ya Yang bukan investor yang Call out zaman dulu Lihat dua report Nggak ada financial report Kita lihat juga sustainability reportnya Baca-baca Comfortable nggak kita Dengan company ini Nggak melihat-lihat Sustainability reportnya gitu Kalau udah oke Berarti kita bisa percaya Iya percaya Nah tapi kan ini kan Memang belum semua perusahaan ya Ini mendukung ISG Memang sebenarnya Ada kendala apa aja sih Yang biasanya ditemuin Iya kendala Untuk menerapkan ISG Iya mungkin bukan kendala sih Memang perjalanan kali ya Perjalanan ya Iya journeynya Kita baru mulai journeynya Memang pemahaman tentang ISG Kita masih terbatas gitu ya Kita belum sepakat juga Harus gimana Seperti apa Yang namanya ramah lingkungan Seperti apa Ya gitu Nah sekarang ini kan Proses belajar OJK Proses bikin Proses bikin peraturan Guidance gitu ya Investor juga belajar Perusahaan juga belajar Reportnya seperti apa Nah ini memang Tahap awal Seperti saya bilang tadi Awareness sudah tinggi Karena tapi memang kita Implementasi Tahap awal Tahap awal Beberapa sudah advance Beberapa komunis Sebagian lagi Masih belum 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 menyadari Menuju ke situ ya Sadar sudah mulai Oh sudah mulai Tapi how I'm going to do it Oh perusahaan kamu harus bikin Sustentability report Yang seperti A, B, C, D Aduh gimana Ya belajar Kalau mau belajar Berarti bisa langsung Menghubungi Mas Riki Ya apa yang bisa kita ajarin Kita ajarin Kita sharing lah ya Sama-sama belajar Tanya-tanya gitu Karena ini perusahaan aku Sudah di SG belum ya Kita mau IPO nih Ya kita bisa share Apa yang kita bisa share Tapi tentu juga banyak Learning sources Yang kita bisa juga rekomendasikan Kalau mau terkait reporting Ada pihak lain yang mungkin Lebih capable Yang kita bisa arahkan Itu kita bisa Dengan senang hati sih Mbak Risa Kita berdiskusi Sharing diskusi Sama semua pihak Mau company Mau investor gitu ya Maupun investor muda Dengan senang hati Tapi ada Ada regulasi khusus kah Aturan dari pemerintah Mengenai SG ini enggak? Ada beberapa aturan ya Tapi sifatnya saat ini High level Sifatnya high level gitu ya Misalnya ada POJK Kok saya nomornya lupa ya Ada POJK tentang Misalnya Bahwa perusahaan Institusi keuangan Itu wajib bikin laporan Wajib menyampaikan Rencana-rencana mereka Terkait ESG Atau sustainability Itu ada peraturan Sifatnya lebih High level Tapi ini juga sebuah Apa namanya Sebuah wake up call Perusahaan itu Penting sekali gitu lah Contohnya itu peraturan Atalagi Lebih sifatnya guidance Ada guidance Kalau perusahaan memang tertarik Mau luar green bond OJK udah bikin peraturan Tentang Sudah ada ya Kalau investor Atau financial institution Mau mengklasifikasikan Investasi mereka Atau loan mereka Ke berbagai bisnis Tapi mereka gak tahu Gak yakin Mana sebetulnya sih Yang perusahaan Investasi ini jauh Atau enggak OJK juga sudah mengeluarkan Versi pertama Namanya Taksonomi hijau Itu membantu Institusi keuangan Investor Memilah-milah Sektor mana Jenis perusahaan mana Yang hijau Yang hijaunya muda Yang kuning Yang merah Jadi ada beberapa Inisiatif awal Dari regulator Aturan At the moment Mostly high level Dan beberapa guidance Tapi saat ini memang Belum menjadi kewajiban ya Ada beberapa kewajiban Seperti saya bilang tadi Kalau 5 tahun yang lalu aja Sustentability report Itu kan gak wajib Orang pengen tahu Gimana kinerja ISG perusahaan ini Gak tahu Gak ada report aja Gak pernah laporin gitu kan Sekarang Diwajibkan sama OJK Nah itu ada beberapa Kewajiban Itu basic lah ya Reporting itu basic Itu diwajibkan sama OJK Tapi kalau di negara luar sendiri nih Penerapan ISG nya sendiri Apakah sudah lebih masif Lebih stabil gitu Luarnya mana dulu Papua New Guinea Di luar negeri mungkin Di luar negeri mungkin Di luar negeri asing ya Kepada ISG Kepada isi lingkungan Daripada Amerika Jadi tolong Amerika ya Mana kamera ini Amerika tolong belajar Lebih baik lagi ya Tolong Asia Tenggara gimana ini Up to your level Asia Tenggara juga Moving ya Moving sekarang Bergerak sekarang ya Tapi saya bilang tadi Indonesia termasuk Yang proaktif Tapi Semua negara juga Bergerak Tapi kayaknya udah mulai baik Karena Terbukti ya Salah satu band Ini Coldplay Akhirnya mau Manggung di Indonesia Karena kan dulu Katanya nih Dia tuh ada beberapa Ini ada beberapa syarat Kalau dia mau konser Di sebuah negara Negaranya harus Nggak boleh ada Human trafficking Dan segala macam Polusinya berkurang Harus sustain Dan kayaknya sekarang Udah mulai desain Dan pergi Indonesia ya Gue coba tau gitu ya Coldplay ya Jadi Coldplay itu adalah ISG Friendly musician Betul Jadi yang mendorong ISG Itu nggak hanya investor Even everybody can do You can influence Coldplay luar biasa Dia bisa influence Memotivasi gitu ya Orang supaya lebih ramah Yang akhirnya Jadi negara-negara ini Yang mau ngundang Akhirnya Karena anemunya besar Terbukti ya Di Indonesia aja Dalam waktu satu hari Ini ngomor Udah habis semua kan Ini sangat mengusahakan Supaya mereka datang ke sini Akhirnya mengurangi Mengurangi Apa Nanti dijemput Pake mobil listrik Gitu Bisa jadi Bisa jadi Gitu Jadi Ternyata kan sudah cukup berhasil ya Dengan Coldplay ya Kalau gitu Coldplay nanti Ya San Gati mau kasih ISG World ya Boleh banget Boleh lah Gitu yang masih dateng ya Satu pesan penting nih mas Kalau kita mau berinvestasi Terutama yang harus ada ISG nya Apa yang harus kita perhatikan Menurut saya yang pertama ya Kita lihat kualitas company nya ya Yang pertama tentu transparansi ya Transparansi gitu ya Memang saya bilang tadi Kita bisa berinvestasi ISG itu Dengan mereferk pada pihak ketiga ya San Gati Kayak lembaga rating Yang melakukannya Tapi Nomor satu Kalau kita melakukannya sendiri gitu ya Ya lihat transparansi Dari perusahaan tersebut Mereka melaporkan enggak Melaporkannya dengan Dengan baik ya Datanya ada enggak Dan secara Sistematik gitu ya Jadi pertama tentu Silahkan melihat kepada pihak Yang berkompeten melakukannya Kayak hati Yang kedua Kalau mau melakukan sendiri Yang pertama itu transparansi Kalau dia enggak mereport aja Enggak punya sustainability report aja Forget it lah gitu ya Sama mau enggak beli saham Perusahaan enggak ngeluarin Laporan keuangan Mau enggak kita Kayak beli Ucud dalam tarung Exactly Sama Kalau kita pun di Ngerti dan paham Bahwa ISG itu penting Tapi dia ngeluareport Sustainability aja ISG report aja enggak ada Lupakan lah Perusahaan yang seperti itu Jadi transparansi How they report it Itu yang 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 kunci awal gitu Itu yang paling penting ya Itu awal dari segalanya Nah gimana teknis menilainya Kita bisa Punya separate discussion Tentang ini Lebih detail bisa Gitu ya Ya Tapi setidak-tidak Bisa merefer ke Profesional yang melakukannya Bisa ISG Kati Bisa berapa indeks lain Saya bisa sebut nama lah ya Ada Ada sustenolitik Ada MSCI Ada S&P Lihat mereka melakukan ISG Kati Non profit Jadi kita Itu bukan kompetitor Itu pendukung kita Maka saya mention Beberapa nama yang bisa dilihat Adi-adi generasi muda Boleh dong Sepanggil adi ya Boleh dong Bukan nak ya Masih muda Tuh kan Penting ya Investasi sebenarnya mudah Kalau ada uangnya Dan pastinya Kalau berinvestasi Carilah perusahaan Yang ISG-nya baik Karena biodiversitas Sangat penting bagi kehidupan Satu setiap spesies punah Maka akan memicu Kepunahan masal Spesies lainnya di muka bumi Bumi adalah Satu-satunya rumah kita Kalau bukan kita yang jaga Siapa lagi Kamu baru aja menikmati Podcast Live in 30 Minutes Dengan nyiasan ke hati Bersama saya Ariza Ruby Let's talk about life Di episode selanjutnya Dengerin Podcast Live in 30 Minutes Di Spotify dan juga Noise Gratis Terima kasih